Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Oke teman-teman apakah kalian pernah install windows 11 Dan saat proses instalasi kalian menemukan kendala seperti ini Saat di proses ini kalian tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya Atau pada tahap ini kalian stuck di tampilan ini saja Nah disini saya akan beritahu ke kalian bagaimana cara untuk memperbaikinya Nah teman-teman silahkan kalian simak tutorialnya dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Oke kita langsung mulai saja tutorialnya Silahkan kalian tekan tombol shift plus F10 hingga muncul tampilan komen prone seperti berikut ini teman-teman Setelah komen prone nya muncul silahkan kalian ketik seperti ini Oke teman-teman seperti ini ya kalian ketik Oke disini saya ketik di komen prone nya Jika sudah kita tekan enter Dan otomatis laptop kita akan restart Kita tunggu hingga proses restart nya selesai teman-teman Oke ini dia laptop saya sudah up kembali Dan sekarang kita bisa mulai instalasi nya dari awal lagi teman-teman Ini kita klik yes saja Kemudian untuk layout keyboard kita pilih yang US Lalu kita lanjut klik yes Kemudian ini kita skip saja Nah tadi kita sempat stuck di tahap ini teman-teman Sekarang ini bisa kita lanjutkan Kita pilih yang I don't have internet Oke Nah ini dia teman-teman kalian pilih yang ini saja I don't have internet Kemudian kalian klik lagi Continue with limited setup Kemudian silahkan kalian input nama untuk device laptop kalian Bebas namanya apa aja teman-teman Silahkan kalian isi Jika sudah kalian bisa klik next Kemudian silahkan kalian beri password Untuk login ke Windows 11 nya Jika sudah kalian bisa klik next Lalu kalian diminta untuk konfirmasi password Silahkan kalian input lagi password nya Dan kalian akan diminta untuk mengisi 3 pertanyaan Nah silahkan kalian pilih pertanyaan apa saja yang ingin kalian isi Jika sudah nanti kalian bisa klik next Kemudian pada tampilan ini silahkan kalian klik next Next saja teman-teman Biarkan saja default Oke Sampai tahap ini berarti proses instalasi nya sudah selesai Nanti laptop kita akan restart lagi teman-teman Kalian tunggu saja hingga laptop kalian up kembali Oke teman-teman Jadi terkait masalah yang saya sharing ini Kenapa ini bisa muncul Karena saat kalian install Windows 11 Laptop kalian terhubung dengan internet Jadi saran saya Ketika kalian akan install Windows 11 Pastikan laptop kalian tidak terhubung dengan internet Agar error ini tidak muncul lagi Oke ini dia tampilan dari Windows 11 Yang sudah berhasil saya install Sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya